underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob para ilmuwan memperkirakan 80 juta hiu dibunuh setiap tahunnya bagaimana om bob menggarisbawai masalah ini ya ini kan hiu itu kan binatang buas ya binatang buas yang di laut mamalia nah itu hiu ini hidupnya adalah memakan plankton-plankton atau bakteri-bakteri atau ya barang-barang yang kotor yang ada di dalam laut itu menjadi makanannya dia ya jadi hiu yang kelihatannya begitu ganas itu sebetulnya mempunyai peran yang besar terhadap environment-nya laut ya jadi laut itu menjadi sehat ya terbukti kan kalau sehat itu kan banyak orang yang berenang di pantai barang itu kan ya kalau gak sehat kan siapa yang berani berenang gitu kan nah itu memakan kotoran-kotoran yang ada di dalam laut ya sehingga laut itu menjadi baik ya nah entah bagaimana ceritanya hiu itu banyak yang diburu oleh nelayan ya ada yang nelayan tradisional juga ada yang nelayan modern ya hampir seluruh dunia itu memburu hiu ya tujuannya adalah satu siripnya itu dibikin masakan ya yang paling terkenal namanya kan sop isit nah namanya begitu ya kalau dalam bahasa mandantin atau Chinese itu sop isit ya nah itu juga kalau diterjemahkan jadi sop sirip ikan hiu mahal ya satu mangkuk kecil gitu paling murah bisa seratus atau sampai dua ratus ribu ya dan pesta-pesta yang mewah itu selalu menghidangkan sop sirip hiu tadi itu ya jadi seolah-olah kalau ada itu pistanya menjadi mewah ya biasanya orang kaya lah ya nah ini yang menjadi problem ikan hiunya itu sendiri kalau dimakan dagingnya itu gak enak banyak seratnya juga keras dan sebagainya gak bisa udah direbus juga gak bisa digoreng juga gak bisa ya jadi oleh sebab itu ikan hiu itu kalau udah ditangkap itu tidak peduli yang kecil atau yang gede ya dewasa atau anak-anak masih kecil itu asal ambil aja siripnya ya setelah itu ikan hiunya itu dikembalikan ke laut tapi sudah gak ada siripnya nah karena gak ada siripnya dia gak bisa berenang ya akhirnya mati nah menurut riset yang tadi itu setahunnya itu ada 80 juta ekor yang mati karena diambil sirip hiunya nah ini sebetulnya ya manusia itu memang kadang-kadang kalau sudah serakah ya memikirkan manusia saja tidak memikirkan dunia ya karena sirip itu bisa dijual ya ya nah mestinya ini beberapa negara termasuk Hongkong itu sudah mengeluarkan peraturan bahwa tidak boleh lagi memakan sirip hiu ya jadi restoran-restoran kalau di Hongkong itu sudah gak ada yang jual shop sirip hiu itu sudah gak ada ya lah Indonesia sepertinya masih ada ya walaupun pada saat Gubernur Ahok di Jakarta itu sudah mengeluarkan himbawan juga bahwa di Jakarta tidak ada shop ikan sirip ikan hiu ya tapi namun sekarang kok sepertinya gaung itu sudah hilang ya lah sekarang di samping ikan hiu itu bermanfaat besar di dalam memelihara lingkungan di dalam laut sebetulnya pada saat ikan hiu itu dipotong siripnya dan dia meninggal di dalam laut itu itu penderitaannya adalah sangat luar biasa ya adekan hiu yang sedang sekarat itu bisa dilihat juga di rekaman youtubenya underline ini ya di bawah judul proses kematian hiu kehilangan sirip ya jadi teman-teman bisa ikut melihat di sana sehingga bisa merasakan kayak apa membayangkan kayak apa menderitanya ikan hiu yang dipotong siripnya ya oleh sebab itu sekarang kita kalau memang mau membantu environment laut itu supaya baik tidak menjadi rusak gara-gara ikan hiu yang habis maka sikap kita paling sedikit itu harus kalau ikut pesta itu ya jangan makanlah sirip ikan sirip hiu itu ya protes bahwa kita gak mau makan kalau mempunyai kesempatan bisa bicara dengan teman-teman kita yang mau pesta yang mau mewah yang kaya ya titik pesan aja bos kalau pesta jangan ada sirip ikan hiu itu kasihan ini juga membantu environment supaya laut kita tetap sehat itu yang harus dilakukan yang utama kalau ada hidangan itu kita menolak ya mogok makan sirip ikan hiu itu adalah langkah yang terbaik agar supaya ikan hiu yang demikian berjasa banyak itu jangan sampai punah oh jadi begitu ya om Bob jelas deh sekarang terima kasih om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelek hit bersama om Bob jika anda suka dengan channel ini jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa